Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya Mimin ada kabar gambar langsung dari Unggahan RCTI dan Una Lesti Kejora Serta Langit Music Jangan lupa untuk mendukung Una Lesti Kejora Di nominasi kategori Female Singer of the Year Karena memang pesaing sangat ketat sekali ya Ayo kita gas kan supaya Una Lesti Kejora bisa bawa piala Ayo nih dukung Lesti di nominasi Female Singer of the Year di IMA 2023 Kamu bisa vote melalui aplikasi Langit Music Dan pastikan aplikasi Langit Music kamu terupdate ke versi yang terbaru juga ya Jangan sampai salah vote Baca dan pahami dulu peraturannya Agar pilihan kamu bisa dihitung serta tidak hamus Karena pilihan kamu sangat berharga Untuk akses cepat voting Klik link di bio atau ketik di browser kamu Untuk pertanyaan seputar IMA 2023 Periode voting pada tanggal 7 November Sampai dengan 5 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Perat Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Una Lesti Kejora bisa bawa piala di IMA 2023 Oke para sahabat nih untuk kabar berikutnya Disini ada unggahan dari lagu terpopuler Alumni The Academy dan Lida Versi kenaikan viewers dalam seminggu Untuk lagu terkesan Ini kurang lebih 907,258 viewers ya Keren banget Masya Allah Dan ada informasi juga dari Kakak Rizky Bilar Diunggah di feednya Kakak Bilar ya Leslar sudah mempromosikan langsung Kalau kita harus mendukung U17 di World Cup ya Alhamdulillah seneng banget Karena kita jadi tuan rumahnya Jadi jangan sampai ketinggalan Jangan lupa nonton juga FIFA World Cup U17 Kemudian juga diunggah oleh Rans Entertainment ketika Lesti dan Bilar ini mendukung L Rumi di acara tinju ya Ini ternyata pakai editan fotonya foto abang L Katanya semangat buat L Rumi Alhamdulillah katanya juara bangga ya bundana L Rumi kata Una Lesti Kejora Karena Leslar mendukung L karena L itu kayak anaknya L kata nih panggilannya Jadi dukung L Rumi dan Alhamdulillah bisa juara ya Lucu banget nih sampai di edit fotonya pakai foto abang L Kemudian juga untuk kabar selanjutnya Setelah Project Leslar Record Langsung cus Kakak Rizky Bilar schedule-nya bermain bola bersama Marwah FC Di sini terlihat Kakak Rizky Bilar benar-benar luar biasa ya Di tengah-tengah kesibukannya Tapi Kakak Rizky Bilar tetap menyempatkan Untuk berolahraga Schedule Marwah FC Yakni bermain bola ini malam selasa ya para sahabat Pokoknya untuk Bapak Bilar sehat selalu ya Kesayangan abang L dan bunda Lesti Di tengah-tengah kesibukannya Dengan Project Leslar Record Tetap menyempatkan berolahraga Sehat selalu Oke next untuk kabar berikutnya Kalian masih ingat gak sama Yang namanya Marcel Widianto Yang pada waktu itu Benar-benar Memberikan Sesuatu yang membuat Kita geram Karena mengolok-olok Rizky Bilar Karena pada waktu itu Ada masalah Rizky Bilar ya Tapi Marcel ini Malah bilang Yang seharusnya Tidak diucapkan Bahkan perkataannya Sangat menyakitin hati banget Dan Di sini Bisa kita lihat ya Allah tidak tidur Kalau orang yang selalu Nyakitin hati orang lain Pasti akan ada balasannya Nah Ucapan dia Dan sikap Si Marcel ini Tentunya Langsung Dibalas Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akibat Dari omongannya Dia sekarang Dia sekarang di Benet Dari TV Kalau kemarin Dia ngomongin Kakak Bilar Katanya Dia udah gak bisa Menghasilkan Uang lagi Karena di Benet Di acara TV Tapi Sekarang Alhamdulillah Sukses ya Untuk Kakak Bilar Dan Una Lesica Jorah Sekarang Malah Makin Sukses Tapi Orang yang Ngejelekin Les Lara Pada waktu itu Malah Sekarang Di Benet Alias Di Di Take Down Di TV Dan Pastinya Karma Pasti berlaku Jangan Sampai Kita Berkata Yang buruk Kepada Orang Lain Karena Apa Yang Kita Tanam Pasti Itu Yang Akan Kita Tuai Kodor Sekarang Dia yang Dibenet Di Boykot Di TV Kemarin Kemarin Si Marshal Ini Bilang Ada Yang Diboykot Katanya Di TV Sampai Nggak Bisa Nyari Cuan Katanya Di TV Tapi Dengan Insin Allah Semuanya Berbalik Malah Si Marshal Ini Yang Sekarang Diboykot Di Acara TV Makanya Jangan Sampai Berkata Yang Tidak Baik Ya Karena Hukum Karma Itu Pasti Berlaku Dan Ketika Kakak Rizky Bilar Bermain Bola Semalam Langsung Ada Wartawan Yang Menanyakan Perihal Tersebut Gimana Tanggapan Rizky Bilar Mengenai Informasi Soal Marcel Yang Dibenet Di TV Nah Kakak Rizky Bilar Langsung Memberi Tanggapan Aku Udah Dengar Tapi Kita Doakan Yang Terbaik Kata Kakak Bilar Tanggapan Si Kakak Tentang Si Marcel Yang Lagi Dibenet Di TV Alias Gak Boleh Tampil Lagi Di TV Masih Bisa Bilar Mendoakan Yang Terbaik Untuk Si Marcel Emang Sebaik Itu Hatinya Masya Allah Ingat Banget Nih Prinsip Leslar Tetap Berbuat Baik Kepada Siapapun Meskipun Mereka Udah Nyakitin Hati Leslar Karena Yang Tak Baik Pada Kita Tenang Aja Ada Allah Yang Maha Melihat Dan Mengetahui Jadi Kita Pasrahkan Saja Kepada Allah Dan Alhamdulillah Berkat Kesabaran Leslar Orang Orang Yang Julit Kepada Leslar Udah Dibalas Dia Masya Allah Dan Pastinya Senang Banget Kenapa Si Marcel Ini Dibenet Ini Banyak Banget Yang Memberikan Komentar Katanya Si Marcel Ini Dibenet Karena Sering Terlambat Masuk Dan Dia Ngakuin Kena Sindrom Apa Gitu Namanya Ya Mentang Mentang Lagi Laris Pada Waktu Itu Dan Seenak Jidat Aja Untuk Datang Mengulur Waktu Jadi Mungkin Di Acara TV Juga Nggak Mau Mengulur Waktu Karena Times Is Nani Dan Salud Banget Sama Kakak Bilar Meskipun Disakiti Di Fitnah Di Apain Sama Orang Yang Sudah Julit Tapi Tetap Doain Yang Terbaik Masya Allah Kita Mungkin Sudah Geram Sudah Disakitin Di Fitnah Tapi Kita Juga Harus Belajar Memang Islam Mengajarkan Kepada Kita Semua Untuk Tidak Dendam Dan Senang Banget Dengan Leslar Ini Selalu Mendoakan Yang Terbaik Buat Siapapun Meskipun Orang Tersebut Udah Nyakitin Hati Mereka Masya Allah Ini Udah Ganteng Baik Hati Dan Nggak Salah Kalau Kita Selalu Men Support Lesti Dan Bilar Intinya Seberapa Jahat Orang Terhadap Kita Jangan Pernah Membalas Dengan Kejahatan Balaslah Dengan Doa Dan Kebaikan Oke Pada Sahabat Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Cune Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sambil 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 Terima 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 Sambil Terima Dis Terima